Intro Rebuner video viral memperlihatkan detik-detik 4 orang meninggal tersambar kereta api Fajar Utara di Karawang pada minggu 22 September 2024. Satu kepala korban dilaporkan tersangkut hingga baru dievakuasi saat kereta berhenti di stasiun Subang. Lantas beginilah kronologi kecelakaan maut tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, korban berinisial AA, MAI, TA yang merupakan warga kampung Sukati Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Sementara satu korban lainnya berinisial S yang merupakan warga Dusun Darigo. Kronologi peristiwa tersebut bermula saat tiga korban sedang berolahraga pagi di perumahan Ariwiga. Lantas ketiganya hendak menyeberang perlintasan rel tersebut yang dibantu oleh S. Nasnya keempat orang itu tersambar KA Fajar Utara dari arah Cirebon menuju Jakarta. Masinis pun sempat membunyikan klakson memperingati penyeberang yang akan melintas. Sementara Kapolsek Kota Baru, Ibtu Suherlan, mengatakan kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Suherlan mengatakan tubuh ketiga korban tergeletak di sekitar lokasi kejadian. Sementara satu korban kepalanya tersangkut di bagian depan kereta. Bahkan kepala korban baru dievakuasi di stasiun Tanjung Rasa, Desa Tanjung Rasa, Kidul. Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih telah menonton!